Pada hari pertama minggu itu, Pak Tuhan dihendal ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa kakut selanjutnya ambil dari kubur. Ia berkali-kali mendekatkan Simon Pedro dan murid yang lain yang dikati dikit dan yang dikatakan kepada mereka. Tuhan seorang yang ambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana dia berkali-kali. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain dikunci ke kubur. Keduanya berkelanjut di kamar-kamar. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari kata Petrus sehingga dia pindah lulus sampai di kubur. Ia mengemi ke dalam dan melihat kain kapan terletak di sana. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Pedro ke-3 mengemi dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di sana. Sedangkan itu yang dikunci ke dalam kain kapan terletak di kapan terletak di kain kapan terletak di kain kapan terletak di kain kapan terletak. Maka masuklah juga murid yang lain. Yang ketindah lulus sampai di kubur itu. Dan dia melihatnya dan menikahnya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Dan mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Okei, ya itu kita harus itu itu seperti ini. Sebenci penyakit, ada kapan terletak di kain kapan terletak muur. Sebenci penyakit, ada kapan terletak di sana. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!